Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Laga Hartarto memastikan bantuan langsung tunai atau BLT Algino berlanjut hingga Juni 2024 ini. Hal ini disampaikan Air Laga saat menyerangkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP di Kelurahan Serangan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Sabtu 13 Januari 2024. Sebelumnya, program BLT Algino ini hanya berlaku di bulan November hingga Desember 2023. Program BLT senilai 400 ribu per KPM ini disebut untuk merespon fenomena Algino yang mengganggu kalender pertanian. Algino menggeser jadwal tanam dan panen yang juga mendorong harga kebutuhan pokok melambu. Untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode November hingga Desember tahun lalu disalurkan BLT Algino ini. Jogja dan juga sekitaran Jakarta hampir seluruhnya minta dilanjutkan BLT. Dan Alhamdulillah Bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Tapi teknisnya saya memang masih minta ke Bapak Presiden melalui mekanisme yang ada yaitu dan juga melalui PT POS. Jadi ini nanti kami sedang bahas lagi mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Kabar ini pun direspon kegembiraan oleh para KPM yang hadir. Namun menurut pengakuan perwakilan salah satu KPM, Nima Deni Nasuciati, BLT Algino untuk bulan Januari ini belum ia terima. Terima kasih pula juga kepada Bapak. Terima Bapak yang 400 ribu. Yang 400 ribu ini di bulan Januari ini belum? Bulan Januari ini belum. Perlu nggak Bapak? Perlu sekali. Namanya tanggungan Pak. Nina sendiri sehari-hari bekerja sebagai pedagang keliling jajanan anak-anak. Buang yang ia bisa bawa pulang dari pekerjaan ini paling besar 300 ribu rupiah. Namun lebih sering hanya dapat memasukkan 75 ribu rupiah kotor. Sedangkan suaminya dalam kondisi sakit dan hanya bisa berbaring di atas kasur. Kondisi suami Nina ini sudah berlangsung selama 5 tahunan. Gorengan anak-anak. Gorengan anak-anak. Sehari dapat berapa? Paling banyak 300 ribu. Kalau sepi-sepinya paling bawa uang 75 ribu. 75 ribu kotor? Barang masih itu. Tapi masih bisa dibalik sih jual lagi. Kalau Bapak? Bapak cuma bisa tidur aja di rumah. Karena sakit Pak. Sakit ya? Desember lalu tanggal 18 Desember sudah 5 tahun. Hanya bisa tidur aja berbaring. Di lain sisi, keputusan perpanjangan program BLT Alido ini dikhawatirkan memiliki motivasi politik sebab telah memasuki tahun pemilu 2024. Di hadapan KPM yang berkumpul di kantor lurah serangan, yang berdialog dengan air laga, ketung Golkar ini melepar pertanyaan, menyinggung kekhawatiran ini kepada 98 KPM yang hadir. Ini dilanjutkan tidak tergantung pemilu ya? Boleh tunggu kan sampai pemilu baru dilanjutkan? Boleh? Tidak boleh? Jangan ya? Biar adem ya Bu ya? Biar masyarakat adem. Setuju? Alhamdulillah. Nusa Bali TV